Nah kita injak-injak lagi ini Ayo injak-injak Wah kotor banget ini jadinya Nanti pasti si Yutanya bakalan nangis lagi Itu mobil siapa sih keren banget Itu kan mobil anak-anak Yakuza Oh iya itu mobil anak orang kaya itu Waduh duh Kok bisa kotor seperti ini bangku kursi aku Ya ampun Mio kok bisa Hahaha Berhasil ini Hahaha iya bos kita berhasil bos Ngejahilin si Yuta Hahaha lucu sebenar itu si Yuta Sampai dimarah-marah sama bapak Ayo deh kita ganggu Eh Yuta sini kamu Yuta Hah kenapa kalian bisa tahu kalau aku kesini Hahaha kami tahu dong Masa kami gak tahu Kan aku sering ikut kamu Aku tahu kamu pulang dari jalan ini Yuta Ayo semuanya Kita berkumpul ini Darurat darurat ada misi baru Ayo misi apa bos Itu adekku si Yuta Dia dihadang oleh anak bos Yakuza Ayo kita segera naik Nah ayo semuanya Kita segera naik ke dalam Ayo serbu masuk semuanya Iya iya bos Ayo kita masuk Nah ayo sekarang kita bakal berangkat ini Kita bakal naik helikopter ini Halo teman-teman kembali lagi ke ebikini Hari ini kita akan bermain cakura ya Bos bos hari ini kita makan apa Kita makan sushi saja Pak Pak sushi Iya bos Pesan itu loh Pesan-pesan Sushi yang banyak ya Oke 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 Yuk semuanya Anak buahku Kerdil-kerdil Comel-comel Ayo semuanya duduk Kita makan yang enak ya Wuhuu Enak banget sushi nya Bos kami juga mau makan Ya duduk saja Silahkan di order Silahkan dimakan Ayo kita makan Sama-sama Enak sekali bos Iya Enak sekali kan Kamu makan apa sih Aku makan Sushi hijau Kalau aku makan ikan bos Yaudah Am am nyam 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 Am nyam nyam Oh iya Udah 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 Ayo kalian udah selesai belum Udah bos Yuk kita keluar Oh iya Kita cari dulu mobil kita Bos tunggu bos Pak Udah selesai makan pak Ini bayarannya Makasih Makasih ya Anak bos Oke Aku ini teman-teman Kaya loh Kalian tau gak aku ini siapa Aku anak Yakuza Anak mafia aku teman-teman Bos Mobilnya dimana bos Mobilnya disini Tadi aku parkir disini Mana ya Aduh Di sekitaran sini Ini sih mobil kita Mobil bapak aku itu Oh itu dia Bos cepetan yuk Kita ke sekolah bos Iya Kita harus Berangkat pagi-pagi ini Ke sekolah teman-teman Soalnya kita mau kerjain si itu loh Si Yuta itu Iya bos Kita kerjain si Yuta Yuk 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 Kita segera ke sekolah ini Pagi-pagi sudah harus berangkat Nah ini dia Ayo kita parkir disini saja ya Aduh yuk 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 Iya bos Berhenti disini bos Yuk Ayo anak buahku Kita masuk Hmm Kalian dimana sih Cepet Cepetan Kita segera menuju ke itu loh Kita segera menuju ke Ruangan kelas ini Kita mau kerjain si Yuta itu Iya bos Seru banget Kerjain si Yuta Iya iya Enak ya Kemarin si Yuta sampai menangis Hahaha Iya bos Ayo Hari ini kita mau kerjain si Yuta Pakai apa ya Eh bos Kita kotorin saja Meja sama kursinya Yah benar juga Ayo deh kita masuk Nah Mana mejanya si Yuta Ini Sebentar lagi Sudah pagi ini Sudah mau dimulai Yang mana ya bos Yang ini kayaknya Ini mejanya si Yuta ya Iya bos Kayaknya mejanya si Yuta ini Ini bangku si Yuta Yaudah Kita kotorin saja Nah Ayo kita kotorin mejanya si Yuta Sama kursinya Kotor 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 Ini kita injak Kita kita injak Nah injak-injak Supaya kotor ini Iya bos Nah injaknya yang kuat Supaya meja sama kursinya si Yuta itu kotor Iya bos Baik bos Nah Ayo Ayo Ini dia Udah kotor Nah Lagi-lagi Buat lagi lebih kotor Iya bos Baik bos Kita injak-injak saja ini Nah Kita injak-injak lagi ini Ayo injak-injak Injak-injak Wah Kotor banget ini jadinya Haha Nanti pasti si Yutanya bakalan nangis lagi Iya bos Enak banget ya Kerjain si Yuta bos Iya enak banget Oh iya udah cukup sepertinya Kayaknya sudah kotor ini Iya iya Sudah kotor ini bos Ihat Itu kursinya sudah kotor Mejanya juga sudah kotor Nah Ayo semuanya Kita duduk yuk Kita cari tempat duduk kita Duduk di mana ya Sebentar lagi Udah mau masuk kelas ini Nanti si Yuta pasti datang Iya bos Nah kalian semua Ayo cepetan Ayo cepetan duduk Cari tempat duduk kalian Sebentar lagi Si guru pasti masuk Dan si Yuta pasti datang Haha Dia pasti kaget itu Aduh Mio gawat ini Kita sudah mau terlambat Iya kakak Kamu sudah selesai Udah Gara-gara kakak sih Jadi terlambat jadinya Yaudah Aku mau ambil tasku dulu Kita bilang ke kakak Sakura dulu Kakak Sakura Kakak Sakura Iya ada apa Kami mau berangkat dulu ya Kakak sebentar lagi Mau bertugas kan Iya iya Sebentar lagi kakak mau bertugas Kalian cepatlah ke sekolah Iya kakak Kami pergi dulu Dada Ayo Mio Ya ampun Kamu kok masih di sini Ayo ikut aku Kita segera ke sekolah ini Aduh buru-buru ini Takut terlambat ini Nah Mio Ayo kita sudah di depan Iya kakak Cepetan Ya ampun Semoga saja Pak guru belum datang ya Waduh Itu mobil siapa sih Keren banget Itu kan mobil anak-anak Yakuza Oh iya Itu mobil anak orang kaya itu Waduh Bahaya dong Kalau kita dekat-dekat di sana Nanti mobilnya lecet Bilang kita yang lecet kan Iya kakak Wah Ayo Sekarang kita harus segera masuk ke dalam kelas ini Pak guru sudah datang belum ya Hmm Waduh 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 Hei Yuta Kamu ya lagi-lagi terlambat Sama Mio juga Cepetan duduk Cari tempat duduk kamu Oh iya Yuta Kenapa tempat duduk kamu itu kotor banget Hah Kotor Iya kotor banget loh Pasti kamu kan yang buat tempat duduk kamu itu kotor banget Yang bener saja Bapak Aku tidak pernah membuat tempat duduk aku bangku aku kotor Waduh Waduh lagi-lagi kamu berbohong Yuta Gak mau ngaku-ngaku lagi Situ tuh Coba lihat Mana Mana Waduh Waduh Kok bisa kotor seperti ini bangku kursi aku Ya ampun Mio Kok bisa Aku juga heran kakak Aduh Siapa ya Yang buat bangku aku kotor Seperti ini lagi Meja sama kursiku kotor banget Aduh Aduh Iya kakak Aduh aneh sekali kakak Untung bangku aku tidak terjadi apa-apa Bangku aku tidak kotor Aduh gimana ini Pak gimana ini Bapak Kamu bersihkan Cepat bersihkan bangku sama kursi kamu itu kotor Baik deh pak Aku ngepel dulu Kursi sama meja aku Aduh Dipel dulu Iya pelnya yang bersih Yuta Iya 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 pak Aduh dipel dulu ini Waduh Kursi aku dipel Terus disini pel 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 Nah Nah pel lagi Pelnya yang kuat Yuta Iya iya pak Ayo ayo sampai bersih Susah sekali Wah Susah sekali hilangnya Ya ampun Harus kuat ini ngepelnya Ya ampun Akhirnya sudah bersih celing Pak Sudah bersih pak Iya makanya kamu itu ya Besok jangan buat kotor lagi Iya iya pak Besok aku tidak buat kotor lagi Meja sama kursiku Nah ayo cepat duduk Iya pak Nah aku duduk dulu teman-teman Mau mulai belajar dulu Waduh Gawat ini Aku harus segera pergi bekerja teman-teman Aduh Aku hari ini Mau naik mobil saja teman-teman Oh iya teman-teman Aku hari ini bekerja sebagai komandan di pangkalan militer Makanya hari ini aku pakai baju militer Nah disini teman-teman Aku mau tunjukin kepada kalian ini semua Mobil militer aku Puah Disini tempat aku bekerja teman-teman Aku adalah bos komandan militer Wah komandan Kamu sudah datang ya Iya iya Aku sudah datang ini Oh iya dimana Yang lainnya Di dekat markas bos Oh gitu ya Nah teman-teman kalian belum pernah melihat mobilku Ini adalah mobilku teman-teman Ini adalah tank aku Nah aku kalau bekerja aku naik ini teman-teman Tank aku Keren kan Berwarna hijau Seperti bajuku Baju militer Terus yang ini juga Ini beda Ini tanknya ada tutup teman-teman Yang ini enggak ada Keren banget kan Nah Aku naik ini di atas sini Nah kita naik ya Nah keren banget ini Kalau aku pakai mobil ini teman-teman Nah yang ini juga Hmm Coba kita review yang ini teman-teman Yang ini juga keren kan mobilnya Nah Ada cahaya lampunya juga Tapi ada tutupnya Kita masuk ke sini Nah disini loh Kita bisa nge action Nah disini kita bisa action Terus bisa duduk Wah aku duduk ini teman-teman Keren kan teman-teman Nah Oke deh teman-teman Sudah selesai Aku memamerkan mobil-mobil Militer aku Mobil tank aku Ayo semua anak buahku Iya baik bos Siap pak komandan Eh Eh iya baik bos Siap bu komandan Ayo buruan Kita harus segera Pergi mencari Pasukan kita Pasukan kita lagi ada di markas kan Iya 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 lagi ada di markas Bu Oke oke Ayo buruan Kita harus cepat ini Oh iya teman-teman Aku mau tunjukin markas aku Markas tempat aku bekerja Disini dia markasku Kita naik tangga Masuk kesini Masuk ke dalam Disini dia Markas besar kami teman-teman Yang berlambang matahari Ayo kita segera masuk Nah disini mereka lagi bekerja Ini tempat kerja aku Nah Eh pagi Eh komandan Iya iya pagi Pagi komandan Iya iya pagi Wah itu semuanya anak buahku Ayo kalian Mau aku tunjukkan kesini teman-teman Hmm Ini adalah tempat penyiksaan Kenapa kalian yang disiksa Kami lagi eksperimen bu Oh eksperimen apa Eh kami mau lihat Apakah ini bisa bekerja Untuk orang-orang yang jahat Oh gitu ya Wah yang ini juga Serem banget ya Oh kalau yang ini kursi listrik Ini dia Kesetrum ini teman-teman Wah bahaya kan Oh sekarang Aku mau ngecek kantorku Kantorku disini loh teman-teman Disini rame Lagi rapat ya kalian Iya bu Lagi tunggu ibu Mau rapat ini Yaudah Ibu mau duduk dulu Disini ada mercon Merconnya ada uang teman-teman Keren kan Ini adalah koleksi tempat-tempat senjata aku Ini senapan aku Wah puah Aku pakai ini teman-teman Kalau lagi bertugas Wah keren banget Bu komandan Iya iya Aku mau cari tempat dudukku Ini dia Kita akan mulai rapat Semuanya silahkan duduk Kita akan rapat ya Iya bu Nah semuanya Kalian dengar ya Hari ini Kita ada tugas baru Iya bu Tugas apa bu Ada misi apa bu Kalian dengar dulu Saya mau ngomong dulu Iya bu Nah pelajaran sudah habis Sudah selesai Ayo pulang Mio Iya kakak Cepetin kita pulang yuk Iya iya Cepetin kita pulang Aduh Aneh sekali ya Mio Iya kakak Aneh sekali Siapa sih Yang jahat begitu Membuat Bangku Dan juga Kursi kakak Kotor seperti itu Kakak Enggak tahu juga Mio Usil banget Hmm Jangan-jangan Ini pasti kelakuan Anak mafia itu Mio Iya Kemarin kan dia kerjain kakak Mau buat kakak nangis Iya sih Kemarin Kakak sampai nangis-nangis sih Soalnya mereka jahat benar Usil benar Kakak sampai terjatuh Dari sepeda Iya kakak Jangan-jangan Ini juga kerjaan mereka ya Yang mau nge-bully kakak Dan nge-ngusilin kakak Iya Mio Hmm Aku jadi Merasa tidak enak ini Ayo deh Mio Kita cepetin lari yuk Kita cepetin pulang ke rumah Iya kakak Aku juga merasa tidak enak Aduh aduh Hampir saja kita ketabrak mobil Kita lewat sini saja Di sini Kita pulang dari sini saja Nah Di gang kecil ini Mereka pasti tidak melihat kita Mio Iya kakak Kita jangan lewat jalan itu Mereka tahu Iya iya benar juga Mio Kita lewat gang kecil sini saja Hahaha Berhasil ini Hahaha Iya bos Kita berhasil bos Ngejahilin si Yuta Hahaha Lucu sebenar itu si Yuta Sampai dimarah-marah sama bapak guru Hahaha Iya bos Lucu bos Aku sampai ketawa-ketawa ini Cekikikan ini bos Hahaha Iya benar Eh Oh iya si Yuta sudah pulang Ayo ayo kita kejarin Aduh Cepetan Cepetan ini anak buahku Hah Cepet benar si Yuta Dia pasti sudah tahu Kalau ini kita yang Lagi ngeprank dia Kita yang lagi ngebuli dia Iya bos Nah Ayo deh Kita naik mobil saja Ayo ayo buruan Nah Ayo ayo deh buruan Iya bos Dia sepertinya sudah pulang itu tadi Pakai lari mungkin Karena ketakutan bos Sama kita bos Iya Kita cari dulu si Yutanya Dia pasti lewat jalan ini nih Nah itu dia bos Iya 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 Kita ganggu Kita ganggu Ini ini Ayo ayo Buruan anak buahku Kita ini kan anak-anak orang kaya Anak-anak Yakuza Kenapa kita harus takut sama anak seperti dia Hahaha Ayo deh kita ganggu Hei Yuta Sini kamu Yuta Hah Kenapa kalian bisa tahu Kalau aku kesini Hahaha Kami tahu dong Masa kami gak tahu Kan aku sering ikut kamu Aku tahu kamu pulang dari jalan ini Yuta Aduh Aduh Kalian ini Ternyata kalian sering ya Membuntuti aku Iya Iya dong Kami sering membuntuti kalian berdua Pakai mobil kami Itu loh Mobil di depan itu Yang mewah itu mobil kami Hahaha Mobil bapakku Ya ampun Gimana ini Mioh Mioh Sini Mioh Cepetan kita pulang yuk Iya kakak Ayo ayo cepetan Wah Mau lari pula Ayo kita hadang Ah jangan Nah Ayo kita hadang ini Kalian sudah dihadang Kalian tidak bisa lari lagi Aduh Kalian ini mau ngapain Kami jadi takut ini Ah Kalian ini anak-anak bos Yakuza Anak-anak bos mafia Aku takut ini Mioh Kakak Gimana kalau kita minta pertolongan saja Sama kakak kita Kakak Sakura Oh iya Benar juga Mioh Aku mau telepon kakak Sakura dulu Eh Lihat saja kalian Aku akan memanggil kakak aku Kakak Sakura Dia itu komandan militer Ah Panggil saja Yuta Emangnya kami takut Bapak kami itu bos mafia loh Yaudah Kalau gitu aku panggil kakak aku Halo Halo Kakak Sakura ya Halo Ada apa Yuta Kakak Kakak Tolong bantu aku kakak Loh Ada apa memangnya Kakak Aku dihadang Sama anak bos Yakuza Dia mau membuli aku kakak Oh gitu ya Ya kak Tolong bantu aku ya kak Yaudah Yaudah Oh iya Yuta Jadi kamu ada di mana sekarang Aku ada di depan gang sekolah kakak Cepatlah datang kakak Yaudah 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 kakak akan segera pergi ke sana ini Iya kakak cepat ya Iya iya kakak bakal cepat Lah ada apa bos Ada misi darurat ya Iya iya ada misi darurat ini Ayo anak buahku Segera berkumpul semuanya Kita lagi ada misi darurat ini Ayo ayo semuanya Nah iya bos Baik bos Baik bos Emangnya ada misi apa bos Adik aku si Yuta Dia dihadang oleh Anak-anak bos Yakuza Hah Anak bos Yakuza Bukannya mereka itu kaya sekali Iya iya mereka itu kaya sekali Tapi jangan takut Kita ini pasukannya banyak Ayo semuanya buruan Kita keluar dari gedung ini Kita akan ramai Nah kalian juga ikut Ayo semuanya Kita berkumpul ini Darurat Darurat Ada misi baru Ayo misi apa bos Itu adikku si Yuta Dia dihadang oleh anak bos Yakuza Nah ayo semuanya Kita segera turun ini Kita mau cari helikopter Dimana helikopter kita Oh itu dia helikopternya Ayo kita segera naik Nah Ayo semuanya Kita segera naik ke dalam Ayo serbu Masuk semuanya Iya iya bos Ayo kita masuk Nah ayo Sekarang kita bakal berangkat ini Kita bakal naik helikopter ini Kita akan menuju ke tempat gedung sekolah Oh disitu rupanya teman-teman Hmm Dimana bos Disitu Disitu Kita turun disini deh Hmm Kita turun di sekolah saja Kita bakal mendarat disini Nah itu dia Ayo kita mendarat Nah Disitu rupanya anak-anak itu Anak-anak Yakuza itu bandel sekali Mereka suka sekali membuli adik-adikku Hei kalian Anak-anak Yakuza Berhenti Kalian jangan membuli adikku lagi Wah kakak-kakak sudah datang ya Ya ampun Kakaknya sudah datang itu Kakaknya kamu itu memang beneran Komandan militer ya Iya dong Masa kamu gak tau sih Kakak aku itu bosnya Ya ampun Aku takut ini Ya Muruan Kita kabur saja deh Kalau kayak gitu Ya Hei kalian jangan lari Ayo kita lari saja Aduh-duh Aduh Aku takut Ternyata kakak itu Komandan militer tentara Ya Ayo kita lari saja Ya bos kabur Kita dikejar ini Nah teman-teman Aku mau kabur dulu ya teman-teman Aku udah kapok Gak berani membuli lagi teman-teman Nah teman-teman Terima kasih ya telah menonton Nah jumpa lagi di next episode See you next time in next video Dan bye-bye Woi kamu mau lari kemana Kamu anak kecil Anak Yakuza Ampun Ampun kak Aku takut Ayo buruan kita lari Iya bos Ayo buruan kita lari bos Terima kasih